Guys, kali ini kita akan mainin lagi Toilet Tower Defense-nya ya Dan pada video kali ini guys, Mbak Sapi pengen dapetin unit-unit terbaru yang Mbak Sapi belum dapetin guys Kalau nggak salah ada 2 unit lagi sih Yaudah, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk di-like dan di-subscribe dulu ya Oke guys, langsung aja 2 unit yang Mbak Sapi belum dapetin adalah Nah, ini dia guys Bentar-bentar guys, Mbak Sapi harus jadi kecil dulu ya Ini kegedean banget soalnya Nah, ini dia guys Yang Mbak Sapi belum dapet yaitu streamer Kame Ramen Ini adalah tipe eksklusif Sebenarnya kita bisa beli sih pakai robux ya guys ya Cuman karena Mbak Sapi ada kekuatan admin guys Pada video kali ini kayaknya Mbak Sapi langsung aja kali ya Akan pakai kekuatan admin aja Coba ya, streamer Nah, ada guys Let's go Streamer Kame Ramen Nah, kita udah berhasil dapetin guys Dia bener guys, punya heal range Cuman heal range-nya agak kecil ya 6 sampai 12 ya Kudaunnya 2 sampai 1 Ali health-nya 2 ribu sampai 40 ribu DPS-nya 0 sampai 5 ribu ya Coba-coba Mbak Sapi pengen bandingin sama engineer Engineer 60 ribu 40 ribu Oh, darahnya lebih gedean engineer Tapi kalau DPS-nya gedean sih Streamer Kame Ramen ya guys Oke lah, oke lah Gak apa-apa ya guys ya Kita coba aja nanti guys Nah, satu lagi yang Mbak Sapi pengen dapetin Yaitu adalah Scientist Clockman Nah, Scientist Clockman ini Sebenarnya bisa kita dapetin Secara gratis Yaitu dari event pass ya guys Yaitu dari sini Cuman Mbak Sapi ini baru nyampe tier berapa Ya kan tuh, masih jauh banget guys Ini adanya di tier 60 29 tier lagi dong Coba guys, komentar di bawah Siapa yang berhasil dapetin Scientist Clockman Dapet dari tier 60 ini guys Coba komentar di bawah ya Eits, gak usah lama-lama juga kali Kayaknya langsung aja kali ya guys Kita akan pake Kekuatan admin juga aja Nah, kita ambil Scientist Clockman Nah, let's go Kita udah berhasil dapetin Dua unit Yang Mbak Sapi belum dapet Dan belum cobain ya guys ya Woo Income-nya 200 sampai 1500 ya guys ya Wow Coba-coba kita bandingin Sama Santa TV Loh, Mbak Sapi gak punya Santa TV disini guys Yaudah lah Mau tidak mau Kita akan pake Kekuatan admin juga aja Santa TV Men Nah, sudah Coba guys Kita liat ya Ini 1500 Uh Tetep gedean si Santa TV ya guys ya Gak usah lama-lama Kita akan susun-susun Unitnya guys Yang pasti ini Wajib ya Unit-unit baru Akan kita cobain Nah, Scientist Clockman juga Berikutnya Kita akan bawa Apa ya guys Oke, kayaknya Mbak Sapi tau deh guys Mbak Sapi akan bawa Engineer untuk perbandingan Sama si streamer Kameramen Terus kita akan bawa juga Scientist TV nih Sesama Scientist Cuman ini sama-sama Bisa bikin barier juga nih Yaudah lah Pake 4 unit Ini aja kali ya guys ya Satu lagi Kita isi aja Pake chip clockman guys Oke, langsung aja guys Kita akan cobain Di Metai Factory Let's go guys Oke guys Mbak Sapi sudah ada Di dalam gamenya Dan Disini Mbak Sapi Gak mau langsung Pake kekuatan admin ya guys ya Jadi Kayaknya kita akan langsung aja Pengen naro sih Tapi ini butuh 500 guys Scientist Clockman nya Jadi Kayaknya Mau tidak mau Kita akan coba Ini dulu aja kali ya Kita taruh engineer dulu ya guys ya Nah Kita taruh engineer Supaya kita bisa ini guys Bisa bertahan dulu nih Kita pake auto skip Nah Nanti Kalo sudah ya guys ya Kita akan langsung pasang Scientist Clockman Biar kita punya duit gitu guys Oke Cuma ada 100 No 100 sih kurang banget ini guys Kita butuh 500 Ini darah yang ke spawnnya 600 ya Masih aman sih Karena ini darahnya kecil-kecil Ya kan Oke lah Masih aman terkendali Paling gak Ayo skip web Baru 200 Stuh guys Berarti kita harus ngeskip Sampai web 5 kah Baru bisa pasang Scientist Clockman Aduh Ini sih kayaknya Bakal lama banget guys Kalo begini ya Ya sudah lah Kalo begitu Kita gak usah Pake ini ya guys Nungguin dia ya Mendingan kita pake Kekuatan admin aja kali ya guys ya 10 ribu aja guys Nah Biar kita bisa langsung pasang Dan bisa langsung liat Kekuatannya guys ya Oke Ini udah pada nyampe sini Oke Kita pasang Wow Clock Barier Let's go Darahnya 3 ribu guys Coba-coba ya Kita Bandingin Sama Scientist TV Men guys Kita taro aja Di sebelahnya Nah Kalo ini Seribu Wow Bariernya jauh lebih bagus sih Scientist Clockman guys Coba-coba Langsung aja Level 2 Ya ini juga langsung deh Level 2 Nah Darahnya 10 ribu Ya ini 4 ribu Waduh Ini sih mirip ya guys Senjatanya tuh ya Cuman kayak jauh lebih keren Si Clockman Ya kan Waduh 10 ribu Ini 4 ribu guys Lagi-lagi menang si Scientist Clockman ya Mantap Ngomong-ngomong Kita harusnya juga udah dapet duit ya Ini kita udah dapet duit 500 per wave-nya guys Coba ya Kita tunggu ini Keskip sampai wave 8 Akap Nah Bener kan Kita dapet 500 Wah Ini sih mantep banget ya guys Kita sudah dapet Barier Dapet duit juga guys Mantap sih Yaudah langsung aja ya Kita upgrade Level 3 Oke Ini juga level 3 sekalian Kita lihat perbandingannya Wah Yang Scientist TV Man Cuman 2 Yang ini guys Ada 3 guys Ditambah yang tengahnya ini Adalah si Large Clockman-nya ya Wah Kalau yang ini Alarm Clockman guys Ada di kanan-kirinya ya Ditambah ini keren banget guys Ada jamnya gitu Wah Keren guys Coba-coba Nggak usah lama-lama ya guys Mbak Sapi pengen lihat Level 4 Langsung gede banget Namanya aja Tall Time Barrier Dan ini Barriernya 200 ribu guys Darahnya ya Coba Ini kita upgrade Cuma 25 ribu Kalah jauh Kalah jauh banget guys Not enough money Not enough money Duitnya kurang ternyata guys Astaga Ya udahlah ya Daripada kita lama-lama Mendingan kita langsung aja Tambahin duit yang banyak banget guys Let's go Ini dia Baru Unlimited money guys Oke Kita upgrade ya Level 5 Level maksimal ya guys Lihat Ini barriernya guys Namanya Ultimate Time Barrier Darahnya 600 ribu Guys Bayangin Wah Ini baru Keren ya guys ya Wah Ini sih bagus banget guys Wah Ini sampai ketutupan guys Si Scientist TV Man Barriernya Kita upgrade aja Uh Belum level maksimal Kalau si Scientist TV Man guys Oke Upgrade lagi Masih belum level maksimal juga Upgrade sekali lagi Nah Baru Ya Lumayan sih Cukup besar juga ya guys ya Si Scientist TV Man Cuman kalau kalian bandingin Guys Jauh Jauh Lebih keren yang Scientist Clock Man ya guys Lihat tuh guys Senjata macam apa Itu ya kan Coba ya Kita lihat Apakah Udah Udah Bang Sapi Matiin ya guys ya Logo FX nya Tapi Tidak ada serangan guys Hmm Coba-coba Bang Sapi pengen dengerin suaranya Oh Sepertinya Kalau yang tembakan Meledak ini sih Dari Scientist TV ya guys Tuh Kalau yang ini Tidak kelihatan guys Serangannya ya Wah Tidak kedengeran juga Suaranya ya guys Cuman yaudahlah Gak apa-apa ya guys Yang penting Penampilannya tuh Super keren banget guys Dan Bang Sapi penasaran sih Ini bisa pasang Berapa banyak ya guys Kalau gak salah kan Scientist TV Man Cuman bisa pasang Dua tuh Oke Coba ya Kita taruh lagi Mungkin kita pasang Di sebelah sini Oke Coba Bang Sapi Taruh lagi di sebelahnya Oh Bisa banyak Wah Coba-coba Tes lagi Wah Ternyata bisa Cuman Tiga ya guys Ya Kirain bisa Banyak guys Yaudahlah Langsung aja Kita full upgrade Nah Kalau yang Scientist TV Coba ya sekalian Oke Full upgrade juga Cuman bisa dua nih Kalau Scientist TV Kalau Scientist TV Cuman bisa dua bariernya ya Waduh Waduh Ditambah darahnya juga Jauh lebih bagus Si Scientist Clockman guys Jadi menurut Bang Sapi Udah gak usah ditanya lagi Scientist Clockman Si pemenangnya guys ya Dan coba guys Tolong kalian rating Dari 1 sampai 10 Untuk si Scientist Clockman Dan juga bariernya Yang super keren Ini guys Oke Kita lanjut ya guys ya Berikutnya Kita akan coba Pasang Streamer Kameramen ya guys ya Streamer kameramennya Kita akan pasang Di sebelah Mana ya Coba kita ngetes ya guys Kita taruh Di sebelah sini Streamer Dronenya itu Lihat guys Udah muncul ya Tapi kayaknya Jangan disini guys Soalnya Dia ini kan bisa Ngeheal gitu ya guys Mendingan kita taruh Aja di sebelah sini Supaya Kalau si Streamer Eh streamer Kalau si Scientist Clockman Kestun Bisa diheal guys Sama si streamer Kameramen ya Oke Nah kita langsung upgrade aja ya Level 2 Oh Lingkaran healnya Membesar Mantap Terus tapi Kalau dari bentuknya sih Coba ya Kita upgrade dulu guys Kita lihat ya Apakah ada perubahan Oh ada 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 guys Ini nambah nih Ada kamera Di sakunya Di sebelah kiri ini Mantap Dan yang dia Spawn mana nih Nggak kelihatan Apakah sudah tewas Yang dia Spawn guys Yaudah lah Langsung aja upgrade lagi Level 4 Oke Sekarang udah ada 2 kamera guys Di kanan kirinya Dan Dia ternyata Sudah level Maksimal ya guys Cuma Dron Ini dia Dronenya guys Wah Namanya adalah Mega Streamer Dronenya guys Waduh Cuma nggak kelihatan Karena ketutupan Sama si Ultimate Time Barrier Ini guys Coba ya Kita tunggu Sampai ngespawn lagi guys Nah Ini dia Mega streamer Dronenya Wah Keren sih Oke Keren Menurut Bang Sapi guys Dronenya keren ya Dan dia nembakin laser Lasernya pun ada banyak guys Yang ditembakin ya Lihat tuh guys Ada 4 laser ya Kayaknya ya Tuh Iya guys 4 laser Yang dikeluarin Sama drone ini ya Cuma si dronenya Si darahnya Kecil ya guys Cuma 40 ribu Cuma dia bisa nyerang guys Mantap Apakah bisa 4 Oke Oh You too many Streamer No more Ada notifikasinya Gitu guys Wah Kita cuma bisa pasang 3 Ternyata ya guys ya Tapi menurut Bang Sapi Ini cukup oke sih Cukup keren ya guys ya Tapi Bang Sapi pengen ngetes ya guys Kita jual 1 Dan Bang Sapi pengen pasangnya Di sebelah sini guys Biar Bang Sapi bisa lihat nih Yang di spawn ya Oke level 1 nya kayak gitu guys Streamer drone nya Kita upgrade level 2 Kita lihat ya Bentukannya kayak gimana nih Nah Woo Large streamer drone guys Untuk level 2 nya Darahnya 5000 ya Cukup keren Menurut Bang Sapi guys Jadi kayak kamera Dengan senjata laser Dan dia pake jetpack Makanya dia bisa terbang ya guys Level 3 Kita lihat guys Level 3 nya Dia nge spawn nya Unit nya kayak gimana Woo Ternyata sama ya guys Masih kamera Cuman Ini lihat guys Senjata laser nya jadi 2 Kanan kiri ya Wah Jauh lebih keren sih Mantap Namanya Large streamer drone V2 ya Oke Yaudah lah Langsung aja level maksimal aja ya Wah guys Udah WF50 Barrier kita guys No Pada turun Streamer drone Streamer-streamer kita Pada turun guys Let's go Wah Tinggal boss nya doang Embakin Lemparin TNT Terus Darahnya udah mau setengah darah guys Oke Guys Gimana menurut kalian guys Apakah kira-kira Bang Sapi bisa Kuat gak nih guys Oke Wah berhasil lewat dong Boss nya guys ya Tapi tenang aja Tenang Karena duit kita kan banyak ya guys ya Jadi ini kita jualin aja Ini juga kita jual Pokoknya semuanya kita jual Kita pindahin ke belakang ya guys ya Supaya kita bisa nge defense lagi Di belakang guys Nah Sebenernya Kalo masih gak kuat juga Tenang aja guys Masih punya kemampuan spesial Rewind Toilet Jadi kita bisa pindahin lagi ke depan ya kan Nah ini boss nya Ngapain nih Ah Dia macam-macam guys Tada Boss nya balik lagi ke depan Dan dia harus menghadapi Barrier kita lagi Dimana darah dia Udah seperempat kurang ya guys ya Udah tinggal 2 jutaan Wah ini sih alamat tewas langsung Boss nya guys Oke kita liat guys Tewasnya si boss ketika menabrak Barrier Wah Malah loncat dia guys Naik ke atas ya Waduh Nah 2 Let's go Kita berhasil menangin guys Cuman waktunya jadi lama banget ya 21 menit 36 detik guys Gimana guys Menurut kalian Unit terbarunya Streamer kameraman ini Sama Scientist Clubman ya guys Coba kalian rating dari 1 sampai 10 Di komentar di bawah ya guys Oke deh guys Paling video Bang Sapi Sampai disini dulu Kalau kalian suka Jangan lupa untuk di like Komentar juga di bawah Dan di subscribe ya Sampai ketemu lagi Di video berikutnya Bye bye